atau misalnya itu ya di persangkutan dikenakan pasal 14 ayat 1 ayat 2 pasal 15 di umur-umur nomor 1 tahun 46 ancamannya 6 tahun ke atas ini tersangka yang SN ya ini tersangka terakhir ya 9 tersangka 9 ini adalah inisial KA inisial KA ini ya tersangkanya KA dia memposting di media sosial di Facebook yaitu berkaitan dengan butir-butir yang beredar itu butir-butir yang tidak benar dari pasal-pasal yang beredar di media sosial dia nulisnya 13 13 butir di undang-undang cipta kerja yang semuanya berkentangan semuanya ya disana ya itu yang tidak diperbolehkan ya intinya bahwa dia menyiarkan berita-berita bohong di Facebook motifnya mendukung penolakan undang-undang cipta kerja disana untuk tersangka KA ini ini tersangka KA ini kita kenakan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 dan barang bukti ada HP Samsung warna hitam satu buah sim card dan juga ada sebuah KTP dan kemudian ini semua sudah kita memberiksa beberapa saksi ahli tanda saksi bidana ahli bidana saya ulangi ahli bahasa ahli IT sudah kita lakukan pemeriksaan semua berkaitan dengan semua tersangka-tersangka yang dipercangkakan dalam suatu laporan polisi itu ya itu di semua tadi ada beberapa LP yang kita lakukan kita buat LP itu berkaitan dengan beberapa tersangka yang sudah kami sampaikan ini sudah dari 9 tersangka yang kami sampaikan berkaitan dengan kegiatan penyebaran dengan pola penyebaran HOK mengakibatkan ada anarkisme dan kemudian vandalisme sehingga membuat ada petugas luka kemudian barang-barang dinas rusak kemudian gedung dan kemudian juga ada festas umum yang semuanya membuat kepentingan umum terganggu ya disana itu ya tentunya semua level-level sedang yang level pelaku di bawah pengerusak sudah kita beberapa kita tangkap ya dan kita sidik yang diatasnya pun sudah nanti ada kita lakukan juga siapa tahu nanti sedang dalam pemeriksaan lagi ya disana semuanya akan kita proses dan sesuai dengan petunjuk pimpinan semuanya proses dan tidak ada penangguhan ya disana itu itu yang bisa kami sampaikan mungkin nanti ada tambahan dari dirseber Pak Brigen Ulihan disini terima kasih Pak jadi teman-teman sesuai apa yang sudah disampaikan oleh Kadif Umat dimana ada sembilan tersangka untuk saat ini semua masih proses penyelidikan dan penyelidikan lanjut jadi tidak menutup kemungkinan akan berkembang terhadap tersangka-tersangka lainnya sehingga harapan kami bagi masyarakat kalau berita itu diterima dari whatsapp mesti benar-benar dipelajari kalau ragu saran saya tidak untuk dilakukan share namun proses pengembangan penyelidikan dan penyelidikan tetap kita lakukan ada tanya kan ya semuanya kan sedang dalam belum selesai di presa semua ya jadi tunggu dulu dengerin saya ngomong dulu ya dengerin dulu fokus dulu baru saya ngomong kurang seles baru tanyakan sama saya oke ya jadi ini kan belum semua selesai juga pemeriksaannya nanti masih ada tambahan lagi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ya dan tentunya tidak berhenti sampai disini tadi sampaikan sama diri seber mungkin semua masih banyak pertanyaan lain lagi apakah dia beraliviasi dengan suatu kelompok-kelompok tertentu ya semuanya masih kita dalami kalau memang itu ada buktinya dari kelompok tertentu ya nanti kita sampaikan ya disana oke ayat baik tadi saya sudah sejarahkan pola apa tadi menggunakan pola hasutan maupun hoax ya disana yang tentunya kan tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa yang sudah dilakukan identifikasi daripada apa namanya tweet-tweetnya ya dan kemudian kan tidak hanya sampai disini ya kita masih menggabung-gabungkan ya namanya untuk IT itu mas kalau misalnya kita lihat itu seperti laba-laba gitu ya disana kemari itu semua kita seperti laba-laba nanti baru kita analisa evaluasi ya jadi ini nanti akan mengarahnya kemana oh ternyata dengan adanya kegiatan penyuras yang anarkis yang vandalisme ini dikaitkan dengan adanya ajakan ya ajakan apa dengan berpola ada pola tadi itu adalah yang di hoax ini ya ada sudah dari tersangka yang di polda metro yang ada disana dia juga menyampaikan bahwa dia dari WA ada tersangka dia sudah mendapat WA-nya itu sudah ada ajakan disana untuk melakukan ya itu ada ajakan-ajakan tidak hanya satu itu kemarin sudah beberapa pelajar yang pelajar pun juga juga apa namanya kenanya di mana ya dari dari media sosial dari WA itu di WA dia diajak pak itu diajak pak saya diajak kemarin udah saya sempat ke polda metro kemarin ada di stadion itu saya sempat juga tanya-tanya disana ya memang dia saya gak tahu pak tujuannya Unibus lo aja juga saya gak tahu pak saya cuma yang penting saya diajak ikuti daripada ajakan di WA grup disana oke ini di luar ini di luar ini ya di luar kasus ini ya apa ya ngapain bagi begini ya namanya orang mau menengok apa namanya tersangka itu ada jadwalnya apabila ada jadwalnya pun kalau masih dalam pemeriksaan juga kita tidak ngizinkan ya itu disana karena masih dalam pemeriksaan dan semuanya kita juga harus sama-sama saling menghargai bahwa pendidik juga masih bekerja masih memeriksa dan sebagainya itu ya ya tentunya kita tetap seperti itu ada gak tifak pola-pola ini 2020 ini sama dengan kejadian yang bersih 2019 di bawah pelatuk pola-pola yang sama ya tentunya kan penyidik kan nanti akan mengevaluasi ya daripada dulu kan sudah ada sudah diputus untuk yang di tahun 2019 namanya pola-pola itu pun juga tetap menjadi menjadi catatan dari penyidik ya setan penyidik nanti bagaimana nanti untuk mengungkap yang saat ini ya tentunya kan polisi polisi itu setiap pola maupun modus maupun motif pun semuanya tercatat semuanya ya semua dipelajari oleh penyidik dan tentunya inilah makanya kita bisa menemukan daripada beberapa tersanggap yang sekarang ini gimana kita belum mendapatkan ya oke jadi gini ya tentunya kan tersangga ini yang 9 tersangga ini itu adalah dari berbagai ya berbagai tempat kita kita nanggapnya yang Medan ada 4 jadi saya sampaikan bahwa di Medan pun kita menemukan ada WAG-nya grup itu pun sedang kita dalami makanya WAG kami Medan itu pun itu siapa masih dalam pemeriksaan disana apakah itu berkaitan dengan suatu lembaga kelompok lembaga masyarakat ini masih kita dalami daripada penyidik itu bagaimana di rumahnya masing-masing kita nanggapnya ya makanya tentang organisasi pun kita harus bisa membuktikan apakah punya kartu anggota atau punya apa kan disana masih didalami oleh penyidik itu-situ oke apa kita kan ada petrosiber ya disana tentunya semuanya kan petrosiber itu kita analisa satu-satu proses dan tidak ditanggupkan proses ya oke teman-teman terima kasih atas waktunya untuk sore hari ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati